Jawa Barat Juga diterbitkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan tahun 2020 ini obligasi daerah akan diterbitkan. Menurut Ridwan Kamil, saat ini penerbitan obligasi daerah tinggal tahap finalisasi, salah satunya dukungan dari Parlemen. Dirinya pun memproyeksikan berbagai proyek yang akan ditawarkan dalam obligasi daerah Jawa Barat, yaitu Long Rapid Transportation atau LRT di bidang transportasi dan rumah sakit di bidang kesehatan. Menurut Ridwan Kamil, nilai obligasi daerah yang akan diterbitkan tahun ini mencapai ratusan miliar rupiah. Saya senangnya kecil dulu, yang penting jadi, nanti tahap duanya pasti menikuti dengan yang lebih besar dan lebih strategis. Nilai? Nilai? Ya, semua di ratus miliar rupiah. Tahun ini Pak, sudah bisa? Ya, sudah target tahun ini, mudah-mudahan. Pak? Proyeknya apa? Apa lagi? Proyeknya apa? Yang obligasi daerahnya? Ada LRT di bidang transportasi, ada rumah sakit di bidang kesehatan. Itu dua yang konkret yang bisa kita ukur. Sementara itu, anggota Dewan Komisioner OJK, Ahmad Hidayat, menyatakan obligasi daerah merupakan instrumen alternatif pembiayaan yang sangat bagus untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Dirinya pun berharap Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menerbitkan obligasi daerah. Karena kita bisa mendapatkan dana di depan secara penuh, kemudian kita cicil melalui alupian kita. Tentu ini harus diberkatakan dengan DPRD dan kerjasama dengan DPRD, sehingga ini diperoleh kesepahaman bahwa komda ini memang perlu dan bermanfaat kepada pembiayaan ini pada masyarakat yang akan memilih. Tetapi kepada pemerintah yang akan menerbitkan obligasi daerah ini. Saat ini selain Jawa Barat, beberapa provinsi di Indonesia lainnya pun sudah berencana menerbitkan obligasi daerah di antaranya Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Riau, Bali, Sumatera Barat, dan Banten.